Nah, paragraf pertama itu membicarakan tentang definisi dari pupuk. Pupuk adalah zat yang dapat ditambahkan pada tanah untuk menyediakan elemen-elemen kimia yang penting untuk nutrisi tumbuhan. Fertilizer is any substance that can be added to soil to provide chemical elements essential for plant nutrition. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua dijelaskan kalau pupuk biasanya ditandai dengan formula yang terdiri dari tiga angka. Contohnya 482 atau 364. Nah, masing-masing mewakili persentase konten dari nitrogen, asal fosfor, dan garam abu. Horash itu garam abu. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga, dijelaskan bentuk-bentuk dari pupuk. Kemudian, di nomor empat dijelaskan bahwa sebenarnya pupuk tidak memiliki efek yang buruk pada tanah, pada hasil panen, atau pada konsumen selama digunakan secukupnya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor satu. The topic of the text is Paragraf 1, in the last line, yang ini. Today, both natural and synthetic fertilizers are available in a variety of forms. Both natural and synthetic fertilizers. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Kemudian, dijelasin paragraf berikutnya, bicarakan tentang komposisi dari pupuk. Kemudian, paragraf berikutnya, ketiga, bicarakan bentuk. Dan yang paragraf keempat, bicarakan tentang dampak buruk dari pengurangan pupuk yang berlebihan. Begitu. Jadi, intinya, topik dari teks ini adalah tentang pupuk alami dan sintetis. Oke. Jadi, jawabannya adalah yang A. Aku hapus dulu. Oke. Oke, lanjut ke nomor dua belas. Jawabannya adalah yang E. Nah, jawabannya bisa kita lihat di paragraf 1, kalimat pertama, paragraf 1, line 1. Fertilizer is any substance that can be added to soil to provide chemical elements essential for plant nutrition. Jadi, fungsinya pupuk adalah menyediakan elemen-elemen chemical elements atau elemen-elemen kimia yang penting, essential, artinya penting, untuk nutrisi, untuk nutrisi tanaman. Nah, kita lihat di opsi E. Di opsi E, to provide rich nutrients to plants. Lanjut ke nomor 13. In the formula 4A2, the content of A, phosphoric acid, is twice as much as that of nitrogen. Nitrogen B, nitrogen, is much less than that of potash. C, potash, is greater than of nitrogen. D, nitrogen, is equal to that of potash and phosphoric acid. E, phosphoric acid, is half of that nitrogen. Jawabannya adalah yang A. Kenapa A? Nah, kita lihat dulu di paragraf kedua. A complete fertilizer is usually marked with a formula consisting of three numbers, such as 4A2 or 364, which designate the percentage content of nitrogen, phosphoric acid, and potash in the order stated. Nah, misalnya nih, 4, misalnya dalam formula 4A2, 4 itu mewakili persentase nitrogen. Terus, 8, atau depan, mewakili phosphoric acid, atau asam phosphor. Kemudian, the number 2 represents potash, atau garam abu. Yaudah, kita cek dari jawaban yang E. Phosphoric acid is half of that nitrogen. Asam phosphor jumlah kadernya setengah dari nitrogen. Bener apa nggak? Salah. Karena phosphoric acid 8, nitrogen 4. Seharusnya yang bener, nitrogen is half of that phosphoric acid. Nitrogen setengahnya dari asam phosphor. Oke, lanjut ke yang opsi D. Nitrogen is equal to that of potash and phosphoric acid. Nitrogen kadernya sama dengan kadar garam abu dan asam phosphor. Jawabannya salah, karena nitrogen itu jumlahnya 4. Sementara phosphoric acid, asam phosphor 8, dan potash, atau garam abu, sama dengan kadernya 2%. Kemudian, untuk pilihan yang C, potash is greater than of nitrogen. Garam abu jumlah kadernya lebih besar daripada nitrogen. Ini salah, karena jelas ya, 2 lebih kecil daripada 4. Kemudian, yang B, nitrogen is much less than that of potash. Nitrogen jumlah kadernya kurang atau lebih kecil dari garam abu atau potash. Salah, karena nitrogen 4, pasti lebih besar daripada 2, yaitu kadernya potash atau garam abu. Nah, yang terakhir, yang A, phosphoric acid is twice as much as that of nitrogen. Asam phosphor jumlahnya 2 kali lipat dari nitrogen. Benar, phosphoric acid jumlahnya 8. Terus, nitrogen atau nitrogen jumlahnya 4. 4 kali 2, 8. Benar kan? Berarti jawabannya adalah yang A. Okay, moving on to number 14. According to the text, which of the following statements is true about fertilizers? A, today, farmers do not use animal dung to fertilize their plants. B, throughout the world, liquid fertilizers are more popular than solids. C, using fertilizers in farming is a modern phenomenon. D, farmers were introduced to synthetic fertilizers in the 1800s. E, powders are used as an alternative of solids and liquids. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Nah, kita bisa lihat jawabannya di nom... Di sini. Di this. Di the first paragraph, okay? This line, particularly. It was not until the 19th century, in fact, that chemical fertilizers were introduced or became popular. The 19th century, ini artinya abad ke-19. Abad ke-19 artinya adalah 1800-an. Tahun 1800-an ya. Nah, became popular, artinya sama dengan introduced. Jadi, pas abad ke-19, para petani sudah mulai mengenal yang namanya chemical fertilizers atau synthetic fertilizers, which then became popular. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Anjot ke nomor 15. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih yang bukan akibatnya dari penggunaan, penggunaan pupuk yang berlebihan? Jawabannya bisa kita lihat di paragraf terakhir. Apa aja sih ternyata bahaya atau dampak buruk dari penggunaan fertilizers, dari penggunaan pupuk yang berlebihan? Farmers may use more fertilizer than necessary, damaging not only the crop, but also the animals or humans that eat it. Accumulations of fertilizer in the water supply accelerate the growth of algae. Pengumpulan atau banyaknya pupuk dalam water supply, dalam air, dapat mengakselerasi atau menambah kecepatan pertumbuhan dari alga. Berarti yang D, kita coret. And consequently may disturb the natural cycle of life contributing to the death of fish. Nah, pertumbuhan alga ini dapat mengganggu the natural cycle of life atau lingkar kehidupan ya intinya. Nah, ini juga dapat berkontribusi pada kematian ikan. Jadi, yang E kita coret karena ini merupakan akibat dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Oke, too much fertilizer or grass can cause digestive disorders in cattle and in infants who drink house milk. Nah, kebanyakan penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan pada anak-anak atau siapa saja yang mengonsumsi barang, mengonsumsi hasil dari mengurangan pupuk tersebut. Begitu, house milk may harm consumers. Logikanya kan kalau kita menggunakan pupuk untuk rumput yang dimakan oleh sapi, otomatis pupuk tersebut akan masuk ke dalam sapi dan apa produk yang dari sapi itu dapat membahayakan konsumennya. Begitu, kalau yang B, the soil can yield the expected crop. Tanah dapat yield, itu artinya menghasilkan, menghasilkan hasil panen yang diharapkan. Ya, ini adalah, ini bukan efek dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Ini, emang udah ekspektasinya kayak gini ya. Oke, jadi jurubannya adalah yang di soil can yield the expected crop. Oke, sampai sini aja pembahasannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, kalian bisa dukung channel kami dengan kasih support di Traktir. Nah, link-nya bakal aku taruh di deskripsi nanti ya. See you next time. Terima kasih telah menonton!